Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia apa kabar? ketemu lagi nih dengan Andrew Andrew Chai ya dalam channel profitstraining.com apa kabar semua teman-teman semoga sehat selalu tradingnya lancar profitnya lancar sehingga withdrawal-nya juga bisa lancar amin ya oke sekarang Andrew lagi di kantor teman-teman, teman-teman juga lihat ya sekarang Andrew lagi di kantor jadi sekarang Andrew lagi sempat makanya Andrew mau buat satu video sekaligus menjawab pertanyaan juga dari teman-teman yang masuk ya nah jadi kali ini Andrew akan membahas tentang strategi ya apabila kita menghadapi market yang sideway atau flat gitu ya sebenarnya banyak sih strategi untuk menghadapi market yang flat atau sideway dimana market seperti ini biasanya sangat dihindari ya bagi trader-trader karena dianggap ya tidak bisa mendapatkan keuntungan ya baik harganya mau baik posisi kita mau buy mau sell karena harganya flat datar ya jadi kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu ya tetapi buat teman-teman yang tahu caranya buat teman-teman yang tahu tekniknya market flat ini sebenarnya cocok apabila kita ingin trade scoping ya Andrew akan jelaskan dulu yang dimaksud dengan market flat jadi teman-teman lihat ya Andrew sudah mengeluarkan metatrader 4 ya ini adalah metatrader monex dan ini Andrew pakai real account teman-teman bisa lihat ini server 3 ya yang dimaksud dengan market flat itu adalah market yang tidak sedang ada trendnya jadi dia itu datar contohnya seperti ini teman-teman teman-teman lihat ya nah ini ya jadi dia datar gitu loh dia naiknya juga gak banyak turunnya gak banyak dan dia bergerak di situ-situ aja alias dia ranging jadi ini ya teman-teman ya ini kan low-nya nih habis itu dia naik ke atas dia ke bawah lagi dia ke atas lagi di sini ya ini dia ke sini ini dia ke sini dia ke sini ke sini lalu ke bawah ke atas lagi nah baru sekarang ini ada sebuah break ya tapi overall ini adalah market yang flat atau yang datar gitu ya nah biasanya Andrew kalau ketemu dengan market seperti ini memang Andrew harus melakukan yang namanya scalping yang artinya ya sebenarnya ya kita bisa aja beli di sini ya kita beli di titik ini habis itu kita keluar di sini ya nah begitu dia tembus lagi di sini kita sell lalu kita buy di sini lalu kita sell lagi di sini kita buy di sini kita sell di sini kita buy di sini kita sell di sini kita buy di sini jadi banyak sebenarnya cara untuk kita bisa mendapatkan profit pada saat market flat nah tentunya untuk kita bisa melakukan sebuah keyakinan atau kita mendapatkan sebuah momentum tentunya gak bisa dengan matat lanjang ya karena ini sudah terjadi kita bisa aja ngomong oh gampang oh buy di sini sell di sini buy di sini sell di sini buy di sini tapi kan ini sudah terjadi teman-teman nah bagaimana apabila kita menghadapi market yang belum terjadi gitu lah ini kan ke depannya kita gak tau nih ke depannya seperti apa makanya Andrew bisa kasih ide ya jadi apabila teman-teman ketemu dengan market seperti ini teman-teman silahkan keluarkan aja masuk ke insert ya keluarin alat teman-teman bisa pakai yang namanya stochastic nah stochastic oscilator seperti ini ya ini adalah indikator standart ya jadi teman-teman bisa keluarkan nah ini ya parameternya kita pakai default ya default nah ini juga low high nya ini kita pakai low high hanya ema metodenya diganti eksponensial oke ya diganti eksponensial color nya ini gak usah diganti apa-apa level nya juga gak usah diganti dan akan keluar seperti ini nah keluar seperti ini Andrew khawatir teman-teman di youtube gak keliatan jadi Andrew akan tebelin aja Andrew akan tebelin dia punya indikator ya oke indikatornya Andrew tebelin warnanya ya supaya teman-teman bisa lihat lebih detail lagi ya nah jadi ini Andrew akan tebelin supaya teman-teman bisa lihat lebih detail oke nah seperti ini ya nah ini adalah stochastic oscilator dimana memang banyak sekali trader-trader yang akan pakai pada saat marketnya itu dia mengalami flat ya jadi bukan dalam keadaan yang tram cara pakainya gimana gampang jadi oscilator itu terdiri atas dua garis ada garis yang warna biru dan ada garis yang berwarna merah lalu oscilator ini terdiri atas tiga level ya jadi level 0 sampai 20 itu disebut dengan level oversold lalu level 20 sampai level 80 itu disebut dengan normal zone dan level 80 sampai level 100 itu disebut dengan overbought artinya jenuh beli nah bagaimana kita bisa melakukan posisi dari indikator ini ya yang pertama adalah kita lihat dari kedua garisnya ada dimana ya contoh contoh ya teman-teman bisa lihat ya Andrew akan kasih lingkaran ya Andrew akan kasih lingkaran jadi ini Andrew sudah tandain ya nah jadi momen seperti inilah yang kita sangat-sangat ideal apabila kita ingin melakukan posisi sell nah disini teman-teman ya ini Andrew akan tandain supaya teman-teman lihat ya jadi ini adalah market yang sangat ideal atau contoh keadaan pasar yang sangat ideal apabila kita ingin melakukan posisi sell ini ya kenapa Andrew bilang ideal jadi rulesnya begini teman-teman rulesnya adalah apabila ya apabila market sedang berada di area overbought yaitu di atas level 80 dan dia berpotongan yang garis merah berpotongan dengan yang hijau ya disitulah area terbaik dimana kita harus melakukan posisi sell gitu ya artinya ini sudah overbought jadi kita silahkan ambil posisi sell sehingga sehingga disini ketika marketnya turun ya disini ketika marketnya turun kita bisa mendapatkan profit nah begitu juga sebaliknya teman-teman ya sebaliknya apabila market ya seperti ini Andrew ambil contoh lagi contoh yang ini teman-teman ya oke Andrew akan lingkarin supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas ya contoh seperti ini teman-teman ya dia berada di bawah ya level 20 nah ini ya dan garis yang hijau dia berpotongan ke atas ya dia berpotongan ke atas ya dari yang merah dia berpotongan artinya ini adalah sebenar titik paling bagus dimana kita melakukan posisi beli ya ini contohnya nah jadi ini adalah contohnya nah bagaimana dengan yang belum terjadi oke sekarang teman-teman lihat yang belum terjadi adalah disini disini market ini sedang terjadi sebuah overbought artinya udah jenuh beli ya kan nah kita tinggal tunggu aja dimana momen itu yang merah nanti berpotongan dengan yang biru di atas level 80 nah nanti dia akan terjadi kondisi seperti ini nah kalau sudah terjadi berpotongan seperti itu teman-teman silahkan ambil posisi sell oke teman-teman ambil posisi sell maka biarin dia turun maka teman-teman akan mendapatkan profit jadi sebenarnya itu saja rules dari cara menggunakan stokastik pada saat market flat nah buat teman-teman yang masih butuh alat bantu atau alat pelengkap lagi Andrew ada salah satu alat yang memang khusus untuk market yang flat dan juga alat yang sangat-sangat bagus apabila dikombinasikan dengan yang namanya stokastik sekali lagi kita lagi bicara dengan market yang terjadi sedang flat gitu ya oke Andrew akan keluarkan alatnya ya sekarang Andrew akan keluarin ini namanya adalah alat ini ya teman-teman bisa lihat Andrew taruh sini ini namanya adalah alat ProTistar Profit Training ya ini kalau diklik akan masuk ke dalam ProfitTraining.com ya dan sekali lagi teman-teman kalau mau hubungin Andrew dan tim itu hanya via telegram 0815 99 10 880 dan sekali lagi yang asli itu ada logonya dan Andrew minta disclaimer tolong diperhatikan berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasamakan Profit Training untuk menipu kalian yang Andrew sudah temukan adalah channel ya channel kloningan yang kedua adalah akun telegram ya yang menjanjikan profit 40% per bulan itu bohong itu bukan Profit Training ya tolong jangan sampai ketipu kalau ketipu jangan cari Profit Training itu bukan Profit Training oke jadi itu bukan pihak Profit Training jadi Andrew sudah lakukan disclaimer Andrew gak mau terlalu panjang di poin itu ya jadi ini adalah alatnya kita tinggal klik oke saja teman-teman nah kita tinggal klik oke nah maka akan keluar seperti ini teman-teman ya nah jadi ini adalah alat yang sangat-sangat cocok apabila kita kombinasikan dengan yang namanya adalah stokasik cara pakainya gimana jadi protistar ini dia ada titik-titik sarnya berwarna merah ya Andrew yakin teman-teman bisa lihat ya kalau teman-teman lihatnya di HP mungkin layarnya kecil gambarnya juga akan kecil tapi kalau teman-teman lihat di komputer layarnya kan besar teman-teman lihat ya disini ada tanda panah warna merah artinya apa ketika ya ketika stokastiknya ini dia berwarna merah ya lalu berpotongan dengan birunya itu ke bawah merahnya ke atas dan dia berpotongan di area overbought lalu disini muncul ya muncul panah berwarna merah juga artinya teman-teman silahkan ambil posisi sell sekali lagi kita mendapatkan dua konfirmasi alat yaitu stokastik dengan protistar ya lalu bagaimana dengan yang sini nah disini teman-teman bisa lihat kalau kita ambil beli disini jadi konfirmasi pertama adalah dari stokastik dulu kalau stokastik sudah konfirmasi seperti di bawah ini lalu ditandai dengan panah warna hijau artinya apa artinya teman-teman silahkan ambil posisi beli disini nah itu langsung tandain jadi ini merupakan alat ya pelengkap dari yang namanya stokastik nah jadi kita mendapatkan akurasi yang jauh lebih baik apabila kita mengkombinasikan dua alat ini teman-teman ya nah kalau sekarang gimana sekarang teman-teman lihat nih ini kan dia mulai berpotongan ya ini dia mulai berpotongan tapi Andrew mesti tunggu dia merahnya ke atas birunya ke bawah karena dia sudah masuk level overbought kan yaudah kita tunggu berpotongan Andrew akan akan ambil posisi ancang-ancang untuk sell tapi sekali lagi apabila teman-teman mau lebih akurat tunggu panahnya nanti muncul warna merah ting muncul ya ada notifikasi muncul merah teman-teman silahkan ambil posisi sell dan Andrew akan jamin ya 80% posisi teman-teman akan profit Andrew jamin itu ya nah jadi itu aja ya yang Andrew mau sampaikan untuk hari yang berbahagia ini dan Andrew dan Andrew yakinkan teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dari video yang ditampilkan nah buat teman-teman yang belum subscribe buruan subscribe dari channel ini karena teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu dan juga teman-teman akan mendapatkan satu manfaat secara gratis dari video youtube yang Andrew buat nah buat teman-teman yang mau pakai ya yang mau pakai stokasik ini adalah indikator standart teman-teman bisa pakai di metatrader teman-teman itu sudah gratis tapi buat teman-teman yang mau pakai proteser silahkan telegram aja di 0815 99 10 880 nanti Andrew akan kasih tau bagaimana cara install protesernya ke dalam komputer teman-teman ingat ya metatrader 4 ya nah jadi itu aja yang Andrew mau sampaikan di dalam hari yang berbahagia ini semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan juga ilmu yang Andrew berikan untuk hari ini sampai jumpa di video-video edukasi lainnya salam profit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati